Hai wey kita lagi tegang nonton sinetronnya mereka malah romantis-romantisan dadah gitu Hai Hai penonton setia love story The Series kembali lagi bersama selfie Fainani TV channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru dari artis tanah air tapi sebelum kita lanjut jangan lupa like and subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dan terupdate lainnya marilah kita simak bersama-sama pasangan suami istri di sinetron love story The Series Yasmin Nippor dan Georgino Abraham selalu jadi sorotan warganit apapun yang dilakukan keduanya selalu jadi perhatian khususnya para penggemar termasuk baru-baru ini mereka kembali disorot Yasmin Nippor dan Georgino Abraham terlihat begitu menjaga jarang diselah syuting love story The Series sepertinya rumor kedekatan spesial antara pemeran Ken dan Maudie digaungkan fans garis keras membuat keduanya tak nyaman wajar saja keagraban Georgino Abraham dan Yasmin Nippor di lokasi syuting diketahui seperti kakak dan adik kali ini video rekaman terkait interaksi keduanya pun direkam di tengah syuting love story The Series dilansir dari di Instagram Georgino Abraham Kami 11 November 2021 dalam video memperlihatkan Yasmin Nippor sudah lebih dulu berjalan menuruni tangga yang masih memakai atribut hamil seperti perannya sebagai Maudie namun ada pemandangan saat Georgino Abraham berdiri dekat dengan Yasmin Nippor api 19 tahun itu jersu tampak sengaja menghindar Yasmin Nippor seketika melangkahkan kaki menjauhi Georgino Abraham hal itu tampak dilakukan saat tahu pemeran Kendra itu di dekatnya alhasil tingkat keduanya disoroti warganit berbagai komentar menghindapi video Yasmin Nippor yang menghindar dari Georgino Abraham itu Adrian Wina kayaknya kak Gino tahu ada yang video ini makanya juga jarak pas disamping Yasmin walaupun di layar kaca tetap bahagia melihat mereka idola baik-baik saja semangat ujian ini harus mensyukuri Amin Ya Rabbala Alamin hal ini bukan pertama kali pemandangan itu terlihat jelas antara Georgino Abraham dan Yasmin Nippor banyaknya fans garis keras mencoba mencodohkan Georgino Abraham dan Yasmin Nippor aksi fans sudah bukan rahasia lagi nyatanya sikap fans yang terlalu fanatik terhadap pasangan sinetron ini membuat tokoh Maudie dan Kendra merasa tidak nyaman beberapa kali dalam acara diisi bersama Yasmin Nippor dan Georgino Abraham terlihat jaga jarak tindakan ini sepertinya dilakukan guna meminalisir kehaluan fans fanatik tujuannya agar tidak berdampak buruk atas image yang dibangun Georgino Abraham dan Yasmin Nippor saat ini namun siapa sangka kini beredar video Yasmin Nippor bersandar manja ke Georgino Abraham saat mengisi acara SCTV Awards 2021 satu tahun love story the series belum lama ini jelasin dari Instagram Georgino Abraham salah satu video menunjukkan Yasmin Nippor menyendarkan kepala ke bangun Georgino Abraham fans pun dibuat baper oleh pemandangan ini walau pada faktanya kejadian itu merupakan reka ulang adegan love story the series dipersembahkan di atas panggung SDTV Awards 2021 sebelumnya pro kontra yang memecahkan kubu fans dunia nyata dengan dunia sinetron tampaknya mempengaruhi hubungan profesional antara Georgino Abraham dan Yasmin Nippor di sisi satunya fans love story the series yang penatik menjodohkan mantan pacar iris bola itu dengan Yasmin Nippor kehaluan itu sampai menjadi bahan hujatan menuan reaksi dari fans dunia nyata tidak heran kalau banyaknya adegan mesra belakangan juga menuai pro kontra tak kalah dengan hal tersebut kali ini giliran pecinta mas ken dan maudin yang protes dengan sikap Georgino Abraham dan Yasmin Nippor di acara STTV Awards 2021 disebut bahwa Georgino Abraham dan Yasmin Nippor sengaja menjaga jarak bahkan di panggung pun Georgino Abraham dan Yasmin Nippor tidak muncul dalam satu panggung selain itu dalam foto yang dibagikan Instagram Natasha Wilona terlihat sejumlah pemain love story the series tampil di satu frame sayangnya tidak ada Yasmin Nippor dalam foto yang diunggang lagi oleh akun Georgino Abraham Khamis 11 November 2021 itulah berita terbaru yang pertama yuk simak kembali berita terbaru yang kedua Yasmin Nippor dan Georgino Abraham telah resmi menjadi sepasang suami istri di sinetron love story the series pernikahan mereka dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari ayah Yasmin Nippor di sinetron tersebut pasalnya kisah cinta Yasmin Nippor dan Georgino Abraham dalam sinetron tersebut terbilang rumit karena terhalang restu orang tua akhirnya setelah berulang kali harus kabur dari pengawasan orang tua maudi dan ken karakter yang diperankan oleh Yasmin Nippor dan Georgino Abraham resmi menikah di episode terbaru love story the series momen kebersamaan mereka pun terekam dibalik layar sinetron love story the series yang diabadikan oleh akun YouTube Messi Faulandari dalam video Bang in the scan tersebut terlihat Yasmin Nippor dan Georgino Abraham sedang merajut kebersamaan keduanya saling bersikap manja satu sama lain padahal keduanya masih berada di lokasi pernikahan selain itu keduanya juga kedapatan yang sedang bersepeda bersama dengan Yasmin Nippor yang mengendarai dan Georgino Abraham yang membonceng di depan penampilan mereka di episode terbaru sinetron love story the series membuat banyak pemirsa baper mereka gemas dengan kedekatan pasangan yang mendapat dulukan gias couple ini demikianlah informasi tentang Georgino Abraham dan Yasmin Nippor pernah beberkan tantangan bermain di sinetron love story the series saat ini sinetron love story adalah salah satu sinetron yang sukses di industri hiburan tanah air jauh sebelum sukses seperti sekarang dua pemeran utama sinetron itu mengungkapkan tantangan dan kesulitan beradu akting di sinetron tersebut hal itu mereka ungkapkan di channel YouTube check and recheck 4 Maret yang lalu sebenarnya aku enggak enggak ada kesulitannya mungkin tantangan ujar Georgino yang mengungkapkan tantangan dalam serial itu adalah menjaga perasaan fans untuk selalu terlibat perasaan misalnya adalah menjaga penonton merasakan kesedihan karena ini kan adegan di love story kan ini banyak adegan yang menguras emosi gitu mungkin itu sih kita harus ikut juga menjaga penonton merasakan kesedihan kata Georgino Abraham tak mau ketinggalan si pemeran Maudie Yasmin Nippor juga mengungkapkan hal yang serupa yang menyampaikan jikalau menjadi Maudie adalah pekerjaan yang susah pasalnya sifat Maudie yang gampang nangis dan sensitif adalah tantangan tersendiri baginya kalau aku tantangannya karena Maudie agak sensitif dikit-dikit gampang nangis jadi harus ngertiin posisi Maudie itu sih yang tiba-tiba ngeluarin air mata banyak ujar Yasmin Nippor namun walaupun demikian Yasmin Nippor sangat bersyukur bisa beradu akting dengan Georgino Abraham ia sampaikan mereka sering reading bareng karena aku bersyukur lawan main aku Georgino jadi kita sebelum reading itu suka reading bareng dulu kita lihatnya enaknya gimana kata Yasmin itulah berita terbaru yang pertama yuk simak kembali berita terbaru yang kedua kedekatan Georgino Abraham dan Yasmin Nippor tak pernah usai jadi perbincangan warganet mereka selalu jadi sorotan para fans meski di lokasi syuting atau di luar lokasi syuting diketahui Georgino Abraham menjadi aktor yang tetap rendah hati meskipun kini berada di puncak popularitasnya ini terlihat dari video yang diunggah oleh rekannya Leo Kansul di Instagram fans diketahui Leo Kansul dan Georgino Abraham saat ini sedang disibukkan syuting sinetron love story the series sudah lama kenal dari FTV keduanya pun kini akrab bak sahabat dekat Leo pun tak jarang merekam momen Georgino Abraham dibalik layar seperti yang baru-baru ini terjadi ketika keduanya istirahat syuting Georgino ternyata memiliki kebiasaan selamat menikmati selamat menikmati